Intro Pemirsa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pada sore ini kami telah terhubung dengan Bribda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang, Cililitan, Jakarta Timur Selamat sore, Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Kevin dan selamat sore pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang, PGC, Jakarta Timur untuk situasi arus lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai begitu dari arah Cawang maupun Jatinegara yang akan menuju ke arah Kramajati maupun Taman Mini pada sore hari ini tampak cukup ramai terlihat adanya antrian kendaraan jelang traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 800 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitu pula di arah sebaliknya dari arah Kramajati yang akan menuju ke arah Cawang maupun Jatinegara juga tampak ramai kondusif lancar tak mengimbau bagi seluruh pengendara di kawasan ini untuk tetap berhenti di belakang garis atau pada saat mengantri jelang traffic light dan tidak menggunakan jalur basi sebagai lejur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda bagi penjangan kaki yang akan melintas di kawasan ini juga dapat berhati-hati dan menggunakan jembatan penyeberangan orang maupun zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini dan selanjutnya dari arah Kalibata ataupun MT Hariono yang akan menuju ke arah Halim juga tampak ramai dan terjadi ketersendatan sesekali jelang traffic light di kawasan ini selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal tidak mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga cara aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini dan kembali kami informasikan bahwa hari ini merupakan hari terakhir diberlangsungkannya operasi patuh 2024 untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada sejumlah elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dan tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku selama operasi patuh berlangsung kami mengimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan dan juga tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan dan juga di kawasan ini terjadi peningkatan volume rus kendaraan pada sore hari ini kami tetap mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan bagi pemirsa yang mendapatkan informasi situasi rambu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 selamat beraktifitas, hati-hati di jalan dan salam presisi demikian Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Kevin silahkan baik terima kasih Bribda Eklesia melaporkan langsung dari kawasan Simpang Cililitan, Jakarta Timur selamat kembali bertugas, salam presisi selamat menikmati selamat menikmati